Kita akan jelaskan tentang nilai-nilai. Ini saya lihat ada di alaman 82, kita masuk pada buku mu dibuka di alaman 82, boleh di alaman 82 ya, boleh disiapkan di buku paket alaman 82. Nah, anak-anak semua, kita akan baca terlebih dahulu. Saya minta Valentino, silakan dibaca bacaan yang ada di dalam teks screen. Di selah-selah istirahat, Pak Anto dan Beni memperhatikan lingkungan alam di sekitar. Di sebelah timur mengalir sungai dengan aliran airnya yang jernih dan daras. Di sebelah barat terbentang luas ladang sayur. Di sebelah utara berbaris, perbukitan yang ditumbuhi berbagai pohon. Ada pun di sebelah selatan, berdiri tegak gunung tempat hidup berbagai tumbuhan dan satwa. Nah, kalau kita lihat gambar di sini bisa kita amati. Kamu lihat gambar di sini, di sini ada sungai, ada jalan ya, ada sungai, ada lembah, ada gunung. Sekarang coba dinyalakan mic-nya. Siapa yang bisa angkat tangan? Apa yang dimaksud dengan gunung? Gunung, apa gunung? Angkat tangan. Apa gunung? Apa lembah? Siapa yang bisa? Pulih angkat tangan. Harus aktif. Anak-anak harus aktif. Ayo, siapa yang bisa? Pulih. Luis, padangkali bisa. Apa Luis? Luis, coba. Ayo, yang lain. Coba dilihat di bukumu. Kalau kamu amati, kalau kamu amati di bukumu, bagian-bagian kenampakan alam atau kenampakan bumi. Tadi kan terjelaskan, kenampakan alam atau kenampakan bumi terdiri dari dua bagian. Apa saja? Apa saja? Berupa perairan dan Jorotan. Nah, bagaimana dengan dataran tinggi? Mungkin bisa. Ya, dataran tinggi adalah Singkat-singkat saja, terletak dataran tinggi, mic-nya dimatikan, di mic-bukunya supaya tidak terganggu. Jadi, dataran tinggi itu ciri-cirinya terletak pada ketinggian kurang lebih 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut atau di atas permukaan laut. Dimatikan dulu mic-nya. Mohon semua anak-anak mematikan mic. Oke, saya ulang. Jadi, ciri-ciri dataran tinggi yang pertama adalah terletak pada ketinggian antara 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Udaranya sejuk. Ya, keadaannya sangat cocok digunakan untuk lahan perkebunan. Itu kalau dataran tinggi. Bagaimana dengan dataran rendah? Dataran rendah terletak pada ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. terdapat banyak aliran sungai umumnya. Udaranya panas. Ya, udaranya panas dan apa? Kalau orang Jawa bilang itu sumer. Keringetan. Terus. Maka kalian bisa membedakan. Ketika kalian berada di kota Pasuruan dan di kota Malang, apa yang membedakan dari dua kota tersebut? Mana yang dataran rendah, mana yang dataran tinggi? Yang bisa nyalakan mic bicara. siapa yang bisa? Angkat tangan. Silakan. Baik. Alan. Kota Malang berada di dataran tinggi. Betul. Sedangkan kota Pasuruan berada di dataran rendah. Bagus. Itulah sebabnya yang membedakan. Maka bedanya apa kalau dari faktor cuaca? Kota Pasuruan lebih sejuk atau lebih panas daripada kota Malang? Lebih panas. Lebih panas. Oke. Terus, selain itu, kalau di Malang bagaimana? Kalau di Malang, karena datarannya tinggi, makin tinggi datarannya semakin dingin. Oke. Ya, sekarang kamu tambahkan Tanjung. Tanjung itu apa? Tanjung. Ada yang tahu Tanjung? Daratan yang menjorok ke laut. Di mic-nya dimatikan, mic-nya dimatikan. Daratan yang menjorok ke laut. Biasanya digunakan sebagai kapal dagang untuk berlabuh. Makanya ada pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Mas Semarang, Tanjung Priok, Jakarta. Ya kan? Ingat-ingatan, kalau ada kata Tanjung berarti terdapat banyak kapal-kapal yang berlabuh di sana. Enggak usah jauh-jauh, kalau di Surabaya juga ada Tanjung Perak. Nah, lembah. Apa lembah itu? Kalau lembah adalah kaki bukit. Ya, terletak di kaki bukit. Atau pegunungan. Udaranya lebih hangat. Silahkan dikulis. Lembah. Itu. Saya ulang lembah. Nah, itu terletak di kaki bukit atau kaki gunung, pegunungan yang memiliki udara sangat hangat. Udaranya hangat. Nah, kalau bagian yang menjulang tinggi, bagian yang menjulang tinggi disebut apa? Berarti kalau begini. Dari daratan, di daratan yang menjulang seperti ini. Disebut, angkat tangan, mic-nya. Mic-nya diangkat. Baik, Richard. Gunung. Gunung. Saya tanya, Richard. Apakah kamu bisa menyebutkan contoh gunung di Jawa Timur? Dinyalakan kameranya, Richard. You can show what... Yes. Bromo Mount. And then, ada gunung Bromo, ada gunung Merapi, ada gunung Kelut, ada gunung Semeru, banyak. Itu disebut gunung aktif. Tetapi, ada juga gunung mati atau gunung tidak aktif. Kamu lihat, kamu tulis ya, anak-anak, gunung itu dibagi dua. Terdapat gunung tidak aktif atau gunung mati dan gunung aktif atau gunung berapi. Nah, bagaimana dengan gunung yang bisa meletus? Gunung yang bisa meletus adalah gunung api aktif. Indonesia, negara kita, selain dilalui oleh garis katulis tiwa, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi adalah Indonesia dilalui oleh namanya ring fire. tulis ring fire itu cincin api. Indonesia itu memiliki banyak gunung berapi karena secara geologi, ditulis ya, secara geologi dilalui oleh ring fire atau cincin api. Jadi, dilalui oleh namanya ring fire atau cincin api. Nah, cincin api kalau kita lihat, di Sumatera ada gunung berapi? Ada, karena dilalui. Mulai dari Sumatera turun ke Jawa, Udah ya, Kalimantan. Itu kalau di Kalimantan, apakah ada? Tidak ada gunung. Tidak akan kamu temui gunung berapi di sana. Tapi kalau di Jawa, kamu lihat mulai dari Sumatera sampai Jawa. Bahkan, satu gunung yang pernah mengguncang. belum lama ini gunung apa? Gunung Kelut, Gunung Agung di Bali, Gunung Merapi di Yogyakarta. Ini sudah pernah melakukan semua. Ya, lanjut. Kemudian ada kalau tadi berupa daratan, sekarang berupa perairan, danau. Kalau danau itu apa? Apa bedanya danau dan waduk? Angkat tangan, siapa yang bisa bedakan? Danau dan waduk. Apa yang bisa, Pak? Bisa bedakan danau dan waduk. Mengapa danau dan waduk itu berbeda? Mengapa? Charlie? Hai, Charlie? Oke, gimana? Charlie? Dinyalakan dulu mic-nya. Mic-nya dinyalakan. Belum. Ayo, siapa bisa? Richard, angkat tangan. Angkat tangan begini. Baik, angkat tangan. Ya, apa Richard? Bedanya danau dan waduk? Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang dikenangi oleh air bisa tawat ataupun asin asin cekungan sebut dikenangi oleh daratan. Kalau waduk, kan sama-sama digenang. Apa yang bedakan? Cekungan buatan manusia. Betul. Intinya alami dan buatan. Itu simpulkan. Kalau danau adalah terbentuk dari letusan gunung berapi atau pergeseran muka bumi. Cekungan, kamu tulis. Cekungan cekungan akibat peristiwa alam. Itu disebut danau. Kalau maksudnya cekungan berisi air. Kalau cekungan berisi pentol namanya mangkok bakso. Cekungan berisi air. Tapi kalau itu buatan disebut sebagai danau. Masa disebut sebagai danau. Mana yang betul dicat? Danau atau waduk? Waduk. Waduk sebagai buatan manusia. Ingat, peristiwa alam itu menyebabkan terjadinya danau. Selanjutnya, rawa. Apa rawa? Rawa itu dimana kamu temukan rawa di daerah pantai. Rawa ditemukan di daerah pantai. Terdapat banyak tanaman. contohnya tanaman enceng gondok. Rawa. Rawa-rawa. Daerah berlum berlumpur. Daerah berlumpur itu rawa. Kemudian sungai. Kalau sungai itu apa? Siapa bisa angkat tangan? Siapa yang bisa? Sungai. sungai pengawan Zulu ada lagunya riwayaku ini dan blablabla pas terusnya air mengalir sampai jauh akhirnya ke laut. Berarti air turun dari atas gunung. Ya, Richard. bagaimana, Richard? Betul ya? Ya. Aliran air berasal dari dataran tinggi atau pegunungan bagian hulu kehilir semakin besar itu disebut sungai. itu anak-anak. Oke. Itulah kenampakan alam muka bumi yang menyebabkan muka bumi itu enggak rata. Makanya ada kejaran kalau kamu pernah melihat filmnya film kartunya Ninja Hattori. Ada film kartu namanya Ninja Hattori itu ada lagunya. Mendaki gunung lewati lembah sungai mengalir indah ke samudera. menandakan apa? Menandakan bahwa permukaan bumi itu tidaklah rata. Ingat terdiri dari dua tadi yaitu bagian daratan dan bagian perairan. Di mana bagian daratan ada gunung, dataran tinggi, dataran rendah, apalagi bukit lembah, tanjung. Sedangkan wilayah perairan ada pantai, laut, samudera, sungai. Ya. apa bedanya samudera dengan lautan sama yang tak ada batas disebut samudera. Oke, ada pertanyaan dari sini? Jelas? Bisa ya? Kalau bisa, kita lanjut pada kerukunan umat beragama. Baik, semua melihat ke sini. Kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antara manusia yang damai dengan adanya toleransi. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan saling menghargai. Ini dicatat ya, penting. Toleransi itu apa? Toleransi adalah sikap apa? Yang saling mengerti dan menghargai tanpa adanya perbedaan atau tanpa membeda-bedakan teman-temannya kita, mungkin yang sedang beragama lain atau dan seterusnya. Kerukunan umat beragama ini menjadi sangat penting demi keutuhan NKRI. Dari Sabang sampai Merauke itu beragam budaya. Di sekolah kita pun beragam. Kalian juga beragam. Mister suka nasi jagung, kalian suka makan keju. Mister anak singkong, kalian anak keju, misalnya. Mister menari jawa jaipong, kamu menari, yamku, ramli yamku, dan seterusnya. Nah, ini juga bagian dari bagian dari apa? Bagian dari sebuah perbedaan. Dan keragaman ini adalah kekayaan. Kekayaan. Kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan keberadaannya. Maka itulah kita harus saling meragai dan saling menghormati. Nah, anak-anak Indonesia memiliki enam agama. Indonesia memiliki enam agama yang diakui. Apa saja ada Islam, Kristen, ada Katolik, Hindu, Buddha, Konghuju, dan semua ini memiliki perbedaan. Tempat ibadahnya bentuknya berbeda, cara beribadahnya juga berbeda, namun kita masih bisa bersatu. Kita masih bisa berdampingan, hidup rukun dan damai, budaya kita juga berbeda, budaya kita juga berbeda. Dari Saban sampai Merauke, kita itu semua berbeda, tetapi kita bisa disatukan oleh bahasa itu bahasa Indonesia. Nah, maka dalam rangka menjaga pelestarian keutuhan NKRI ini kita harus memberikan kebebasan kepada teman-teman kita agar dapat memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. Dengan demikian toleransi itu bisa kita rasakan keberadaannya, sehingga kita bisa hidup rukun hidup utuh. Nah, selain kita harus menghargai dan menghormati, kita juga bisa memberikan apresiasi, kita bisa kerjasama kotong royong tanpa meda-medakan. Nah, semua itu diatur dalam tri kerukunan umat beragama yang dicanangkan pemerintah. Apa saja tri kerukunan beragama ini? Yang pertama, kerukunan antarumat beragama dalam satu agama. Ini kamu tulis. Ini penting. Kerukunan antarumat beragama dalam satu agama. Yang kedua, kerukunan antarumat beragama yang satu dengan agama yang lain. Dan kerukunan antarumat beragama dengan dengan pemerintah. Jadi, ada tiga namanya tri kerukunan umat beragama. Yang satu, internal. Internal daripada agama itu sendiri. Yang kedua, dengan agama yang satu dengan agama yang lain. Nah, yang terakhir adalah kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah. Artinya, kita dengan pemerintah itu bagaimana kita harus dituntut untuk rukun. rukun ini dari kesadaran kita. Manakala kita bisa menciptakan situasi yang kontrusif. Jadi, kerukunan umat beragama dimulai dengan kerukunan antarumat beragama internal tadi. Supaya apa? Kalau kita rukun, kita bisa memahami, kita enggak akan terjadi konflik. Enggak akan ada konflik. Enggak akan ada perpecahan. Maka, di rumah pun baik kalian hidup bermasyarakat, di lingkungan rumah. Kalian harus menanamkan sikap toleransi. Bagaimana kamu bisa menerapkan teri kerukunan hidup umat beragama baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya, nanti ini kamu lengkapi anak, kamu catat di buku PS halaman 83. Ini bisa kamu tulis di halaman 3. Mic-nya dimatikan. Mic, microphone-nya siapa ini? Dimatikan mic-nya. Halaman 83 nanti bisa kamu temukan. di sini terdapat juga halaman 84. ini juga masih dengan nilai luhur yang terdapat dalam sila pertama sampai sila kelima. Ini minggu yang lalu sudah kita diskusikan. Ini nanti kamu lengkapi di buku PS kalian ya, di buku PS. Mulai dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Sedangkan ini adalah kalian cermati. berlaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Milih-milih teman, enggak baik. Oh, jangan sama teman itu. Menyontek. Ulangan nyontek itu enggak baik. Ulangan kerja online dengan orang tua di rumah, enggak baik. Enggak benar. Kerjakan sendiri. buka buku. Oh, enggak tahu mister. Kerja dengan orang tua, mama, papa. Enggak baik. Ngomong sama mama, papa. Harus kerja sendiri. Sekalipun dapat nilai baik, harus kerja sendiri. Oke. Ya. Maka yang diperlukan adalah kejujuran. Oke. Dalam hal ini, tidak bergelai. Bagaimana dengan di rumah? Tidak malas-malas. Waktunya Zoom ya Zoom. Tidak terlambat. Tidak suka membantah orang tua. Menurut sama gendak orang tua. Kemudian di masyarakat, kalau ada temannya sakit, kamu, ya kamu kunjungi. Tidak melakukan kekerasan. Tidak pamer. Kalau punya teman yang sakit, ya ditelponlah temannya kalau sekarang masa pandemi. Bagaimana kabarmu? Baik. Semoga lakas sembuh. Jangan temannya sakit tambah tanya. Kenapa sakit? Jatuh. Kok bisa jatuh? Kenapa? Ya kan dia lucu. Jangan. Sudah jatuh situ sakit, kamu malah tanya. Oh, enak ya? Wah. Tidak enak. Tidak enak. Tidak makan roti ya. Tidak enak. Jatuh. Tidak enak. Maka kita ciptakan situasi yang sehat, yang damai di lingkungan hidup baik keluarga masyarakat atau di keluarga kalian. Nah, anak-anak sekalian sebagai bangsa yang besar, ya, sebagai bangsa yang besar, yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia, antara lain apa? Nilai-nilai luhur yang sudah diturunkan nenek moyang kita. Ini yang pertama, budaya. Ya, kita kaya. Yang kedua, letak geografis luas Indonesia, dua per tiga wilayah perairan misalnya. Besarnya jumlah penduduk, beragamnya suku bangsa, dan beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Ini yang kayaan alam kita itu melimpah. Sumber daya alam kita itu sangat melimpah sekali. Sangat melimpah. Nah, oleh sebab itu, anak-anak, kekayaan yang melimpah itu tidak bisa kita habiskan begitu saja. Namun demikian, harus kita jaga baik-baik keberadaannya. Baik, semua silakan menyalakan mic. Oke, dari sini, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Tidak ada? Bagaimana? Silakan. Tidak ada? Tidak. Bisa ya? Paham ya? Tidak bisa. Baik. Oke, sesi dua kita sudah selesai. Sesu dua kita sudah selesai. maka nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut supaya kalian bisa mendapatkan sesuatu yang baik dan pemanfaat bagi kalian. Ini suaranya siapa? Bayu? Tidak. Tidak. Tolong yang bagus sikapnya. Selanjutnya, kita akan break sesi kedua untuk tinggal satu sesi matematika. Satu sesi matematika. kita perlu break berapa menit? 30 menit cukup? Silakan. Berapa menit? Mister Manutana. 30 menit? Oke, ya sudah. 30 menit ya. Tinggal matematika kemudian kita selesai. Itu saja. Baik, silakan sederhana di sesi kedua berakhir. Sampai jumpa di sesi ketiga. 30 menit lagi ya.